Hai hai salam arsitek pintar kali ini kita akan bicarakan mengenai jenis pembesian pada plat lantai nah simak videonya ya ini kami dapat dari banyak ke proyek terutama pembongkaran di lapangan dan pelaksanaan di lapangan ada beberapa jenis besi yang pertama itu adalah kita lihat di sini nah besi lantai satu lapis kemudian ada jenis besi dua lapis lalu yang umum adalah yang dipakai besi dua lapis tapi memakai kuda yang terakhir adalah besi lantai dua lapis tetapi full ya tidak pakai kuda ini simak videonya pelan-pelan ya ya kita mulai yang pertama ini adalah besi hasil pembongkaran bangunan lama yang kami dapat di lapangan ini adalah besi lantai cuma satu lapis ya jadi ini sekarang satu lapis tapi dipakai besi 12 polos jadi bangunan lama terlihat ini adalah hasil dari pembongkaran lapangan nah dari hasil bongkar bangunan lama ini ini kelihatan nih bahwa eh ketika dibongkar kami mendapatkan ada struktur besi yang seperti ini Hai terlihat ya Nah ini saat pembongkaran nah ini yang terlihat ya adalah besi besi cuma satu lapis tapi memakai diameter 12 polos jadi mungkin dulu besi masih murah sehingga ini dipakai tapi dengan kompinsir sekarang ini akan menjadikan boros sekali terlihat lagi nah ini juga sama sejum ini semua full di pembangunan ini hanya memakai besi lantai satu lapis ya berikutnya adalah besi lantai tetapi memakai dua lapis seperti ini nah umumnya dipakai besi dengan diameter kitaran 7 polos 8 polos bahkan sampai ke sepuluh puluh kulir tetapi yang ciri khas dari yang sistem ini umum sekali dipakai adalah dia memakai kuda nah seperti ini ya jadi di bagian atasnya ada besi tulangan atas namanya lalu bagian bawah ada besi tulangan bawah nah di bagian ah momen yang lentur kisaran seperempat sampai sepuluh lima bentang ini ada apa ini tekukan jadi besi lantai yang semula atas ditekuk ke bawah hingga yang momen atas ini adalah momen sumpuan sedangkan bagian yang bawahnya adalah momen lapangan atau negatif nah kita cek lagi nah ini juga sama tapi di sini biasanya memakai besi murni dua lapis jadi dalai dari besi yang bus sistem dua lapis ada yang biasa memakai kuda ada yang tidak nah nih kelihatan juga ini ada yang memakai kuda nih nih lalu kecek lagi nah ini pun kombinasi jadi kesulitan di lapangan adalah seperti ini nah ini juga besi dua lapis nih ya ada lapisan atas ada lapisan bawah sama ini besi lantai dua lapis dengan menggunakan diameter 10 kulir ya lumayan besar dan kuat ini jika jarak bentangnya pendek maka tidak diperlukan kuda karena bakal menyulitkan kita lihat bagaimana menyusun besi dua lapis jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah yang itu ada ada ties atau ganjal ya besi ganjal lantai seperti itu ini cara masalah lantai jadi besi lantai seperti ini disini ada sistem kuda ya nah tentara disini dengan dua lapis tetapi selang selingnya disini di atas jadi bawah ini kelihatan nah masangnya begini besi lantai sudah terpasang ini pakai kuda ya kita lihat ini adalah besi lantai dua lapis tapi full ya tidak pakai kuda dengan memakai besi 10 polos lumayan rapat nih nah lihat jadi jaraknya aja per 15 cm Wow memang kesannya mubazir tetapi tentu lebih kuat pohon pertimbangan jika anda memakai besi seperti ini karena memakai besi bisa menghabiskan banyak sekali biaya Nah kelihatan disitu ya full jadi lantai benar-benar full si dua lapis dengan jarak rapat ini besi lantai dua lapis dengan jarak per 30 cm jadi lapisan atas 30 cm dan 30 cm lapisan bawah 30 cm di selang seling dengan ukuran besi 10 kulir nah ini untuk kelas bangunan yang bagus ya bisa memakai sistem lapisan seperti ini nah ini pembersihan lantai dasar atau lantai bawah untuk rumah besar yang dipakai adalah besi dua lapis puluh dengan jarak rapat jarak antar besi 15 cm jadi jarak yang besi bawah disini adalah tujuh setengah luar biasa ini rapat kita lihat nih dengan menggunakan besi 10 kulir ini adalah pembalokan untuk lantai dasar atau lantai bawah kita memakai besi dua lapis dengan jarak ini yang atas 15 cm bawahnya ada dua lapis nah jarak ini adalah selisih tujuh setengah luar biasa ini juga rapat kita lihat nih nah itu dia dengan memakai besi yang terakhir adalah ini ini adalah plat-plat lantai tetapi dengan memakai sistem plat atau slab ya jadi ini biasa digunakan untuk cantilever cantilever lantai yang tipis seperti ada link yang diatas ini silahkan anda klik demikian penjelasan pembersihan pada plat lantai yang biasa dan ditemukan di lapangan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen semoga channel ini bisa berkembang terima kasih salam arsitek pintar